Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Di jajaran Satreskrim Polres Probes membenarkan adanya penanganan kasus yang melibatkan ayah dan anak kandungja. Pihaknya telah menerima tiga laporan. Keduanya saling lapor, suang anak melaporkan ayahnya dalam kasus penggelapan, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan perzinahan. Sementara suang ayah melaporkan anaknya terkait penggelapan sertifikat tanah. Kasatreskrim Polres Probes, AKP Agus Supriyadi, mengaku pihaknya tengah menangani tiga kasus yang melibatkan Paulus Silalahi, 71 tahun, bersama anak kandungnya yang bernama Benri Silalahi. Di mana keduanya saling melaporkan ketiga unit yang ada di Satreskrim Polres. Pertama, yakni Benri Silalahi melaporkan ayah kandungnya di unit 1 atas dugaan kasus penggelapan mobil. Laporan kedua, yakni ayah kandungnya, Paulus Silalahi, dilaporkan ke unit PPA atas dugaan kasus perzinahan dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap ibu kandungnya atau istri dari Paulus. Sementara Paulus sendiri melaporkan anaknya terkait dugaan penggelapan sertifikat rumah. Bia kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Polisi juga akan berusaha melakukan mediasi keduanya untuk melakukan perdamaian. Polisi berharap kasus yang melibatkan ayah dan anak kandungnya ini dapat ditembus secara kekeluargaan. Karena bagaimanapun, hubungan darah tetap melekat hingga tutup busia. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes. Terima kasih telah menonton!